Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto ditanya wartawan perihal isu yang menyebut anggota DPR RID di Mulyadi bergabung ke Partai Gerindra, menjawab pertanyaan tersebut, Prabowo menjawab singkat, diberitakan sebelumnya, pimpinan DPR RI mengakui telah mendengar kabar rencana pengunduran diri anggota DPR fraksi Partai Golkar Dedy Mulyadi, namun, pengunduran Dedy Mulyadi dari anggota DPR RI itu belum bisa dipastikan. Demikian disampaikan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 11 Mei 2023, Dasko juga belum mengetahui mengenai posisi yang akan ditinggalkan Dedy Mulyadi sebagai Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI untuk diketahui beredar surat pengunduran diri Dedy Mulyadi sebagai anggota Partai Golkar. Pada surat tertanggal 10 Mei 2023 itu, Dedy Mulyadi menunjukkan surat kepada Ketua Umum Partai Golongan Karya. Surat bertanda tangan di atas matera Rp10.000 itu berisi pengunduran diri sebagai anggota Partai Golongan Karya DPP Partai Golongan Karya, Dedy Mulyadi juga menuliskan surat yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum. KPU, Dedy mengejukan pengunduran diri sebagai anggota DPR RI. 25 kursi di DPRD Jabar. Nama-nama bacaleg DPR RI dari kalangan artis lainnya untuk Dapil Jabar Satu Mili Guslaw, untuk Jabar 2 atlet bulu tangkis Taufik Hidayat, serta mantan Kapolda Jabar Muhammad Iryawan atau Iwan Bule.